Pilkada menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang kita sepakati, pesertanya adalah partai-partai politik atau gabungan partai politik. Ada dalur calon independen, saya tidak bahas itu. Nah kalau bicara peran partai politik dalam pilkada, maka partai-partai politik tersebut punya uwenang, punya otoritas penuh untuk menentukan siapa calon kepala dan calon wakil kepala daerahnya. Juga dia punya hak untuk menentukan siapa partai peserta kerjasama politik. Dua poin itu ya. Jadi kami partai politik sah dan konstitusional untuk ikut serta dalam pemilu keadaannya. Masuk ke DKI. Kalau masuk ke DKI, tentu kita akan melihat konstruksi politiknya. Pertama, Dini Perjuangan dapatkah mengusung pasangan calon kepala dan wakil kepala daerahnya sendiri. Yang kedua, siapakah calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan mengusung. Oleh karena saat ini BDI Perjuangan menentukan kerjasama politik dengan partai-partai lain, tentu dalam mengusung calon kepala dan wakil kepala daerah harus ada kerjasama partai politik. Tadi dalam pembicaraan informal, saya juga sudah sampaikan dengan Pak Mohamed Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam pilkada DKI Jakarta. Maka, kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon di dunia BKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam pilkada DKI Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dan Pak Anies Baswedan, bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari BDI Perjuangan. Tapi sekali lagi, tahapan pembicaraan, pembahasan mengenai pilkada DKI Jakarta ini, dan saya kira juga banyak pilkada di tempat lainnya, masih proses pengerucutan. Belum sampai pada kesimpulan lagi, apalagi keputusan. Oleh karena itu, mari kita tunggu beberapa waktu lagi, dinamika politiknya akan seperti apa, tetapi kita membuka diri untuk bisa bekerjasama dengan partai politik manapun di dalam konteks pilkada karena setiap daerah punya konserasi politik yang berbeda, punya persoalan yang berbeda-beda, punya kearifan lokal yang berbeda-beda. Nanti kita akan ikuti dinamika politik di setiap daerah untuk sampai pada keputusan siapa calon kepala dan lokal pelajarannya. Terima kasih telah menonton!